Alhasil, Fania juga mendapatkan hujatan yang sangat-sangat besar. Katanya, banyak yang mengatakan bahwa Fania bakal unplaced di ajang Miss International karena sebelumnya Kevin Liliana telah memenangkan ajang ini. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang akan membahas tentang pageant, sejarah internasional pageant, dan berbagai hal lainnya yang mengenai dengan pageant. Aku ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung untuk wak yang masih baru dan belum mengenal channel ini. Silahkan ubah-ubah ke channel ini, akan kita kenalan berbagai hal dan info menarik. Baik itu permasalahan dengan dunia pageant maupun permasalahan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajang kecantikan. Kita bahas di channel ini. Akibat dari majunya teknologi dan kecanggihan yang terjadi pada saat ini, setiap orang bisa mengakses apapun secara bebas di dunia maya dan juga dunia teknologi, serta dunia sosial mereka dengan mengakses dan juga memberikan komentar yang luar biasa. Sehingga nggak heran nih ya wak, ketika ada banyak sekali bulian-bulian dan juga masukan-masukan yang bersikap negatif sekali terhadap seseorang dan juga pelaku-pelaku yang terlibat dalam dunia sosial media. Yap, sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya saran yang diberikan itu bisa membangun si pelaku di sosial media. Akan tetapi, jika mengarah kepada cyberbullying atau bahkan menjatuhkan mental seseorang, maka ini sudah sangat keterlaluan. Sama nih seperti apa yang bakal kita bahas pada kali ini, di mana ada kasus-kasus dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat buruk dialami oleh pelaku pageant kita di internasional, sehingga mereka itu merasa tertekan dan juga merasa sangat-sangat terganggu, sehingga membuat mereka itu terus bergejolak untuk menahan diri dan juga bahkan ada yang tidak sabar untuk menahannya. Daripada banyak cincong dan juga banyak mukadimah, langsung aja kita bahas satu per satu bagaimana pejuang-pejuang pageant di internasional, negara kita yang mendapatkan bulian dan juga balasan dari mereka sendiri. Putri yang pertama, kita tahu bahwa Maria Harvanti dipanggil dengan sebutan Mahar, yang merupakan Miss Indonesia di tahun 2015 yang terpilih melalui yayasan Miss Indonesia dan mewakili Indonesia di ajang Miss World. Kurasa semua pageant lover yang terdapat di tahun-tahun 2015 ini gak akan lupa dengan apa yang didapatkan oleh Maria Harvanti sendiri, di mana bulian yang terjadi pada saat itu tuh benar-benar sangat-sangatlah hebat. Maria Harvanti yang terpilih sebagai Miss Indonesia pada tahun itu mendapatkan bulian bahwa dia tidak layak untuk menjadi pemenang dan bahkan dikatakan sebagai salah satu Miss Indonesia yang bakal unplaced di ajang Miss World nanti. Wow. Gak hanya itu, netizen yang maha benar pada saat itu dan menggunakan akun kloning-kloningan dan juga akun-akun tersembunyi ini juga memberikan komentar-komentar buruk terhadap body shaming. Maksudnya itu body shaming terhadap Maria Harvanti dengan mengatakan hal-hal yang sangat tidak pantas dialami oleh pelaku pageant. Wah, apa kabarnya ketika itu Maria Harvanti tetap saja bersabar dan akhirnya boom. Tanpa banyak cincong dan tanpa banyak balasan dari Maria Harvanti, ia membuktikan bahwa dia layak berada di top 5 Miss World 2015 dan berhasil menyandang gelar juara 3 di Miss World tahun itu. Nah, kalau misalnya di yayasan Miss Indonesia ada Maria Harvanti, sama lagi nih kayaknya di tahun 2015 juga ada Anindya Kusuma Putri, seorang putri Indonesia tahun 2015 yang dikatakan catwalk-nya mirip robot dan juga Satpamwa. Anindya dikatakan sebagai salah satu putri yang bakal melepaskan dan juga memutuskan rantai placement yang telah disambung oleh Wulandari dan juga Elvira Deliviramira di tahun sebelumnya dan mendapatkan bullion yang sangat-sangat hebat di kalangan pageant lover di saat itu. Sebenarnya nggak tepat untuk dikatakan pageant lover akan tetapi pageant hater. Aku masih ngerekam jelas ketika banyak sekali foto-foto Mbak Nin yang dikeluarkan pada saat karantina MU itu dihujat habis-habisan sama Hayati Hayat Nonu Santarawa. Bahkan Anindya ini dikatakan sebagai salah satu yang akan membawa kesialan kepada negara Indonesia karena akan gagal melaju di top 15 Miss Universe 2015. Sama seperti Maria Harvanti, Mbak Nin yang tidak banyak cincong dan tidak banyak bicara membuktikan hasil karyanya dengan menerapkan posisi 15 di kompetisi Miss Universe 2015. Wow, luar biasa sekali. Dan ini akan membungkam mulut-mulut yang telah mencacimaki dari Mbak Anindya Kusuma Putri. Masih berada di tahun 2015 nih Wak ketika Anindya dibully pada saat sebelum kompetisi dan juga saat kompetisi dimulai serta dipuji setelah mendapatkan hasil yang maksimal. Beda lagi nih Wak dengan kasus yang dialami oleh Cynthia Fabiola yang merupakan juara 2 Putri Indonesia 2015. Dia mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional. Sebelumnya Cynthia tidak mendapatkan bulian apa yang didapatkan seperti Anindya sebelumnya. Akan tetapi ketika ada kasus di Miss Internasional dimana kasus saat itu tuh begitu viral ketika Cynthia gagal memakai nasional kostum yang merupakan desain dari Jember Fashion Carnival karyanya di Nanvaris. Dimana pada saat preskon keberangkatan ke Miss Internasional, Cynthia berhasil memakai dan juga dipakaikan sebuah sayap yang sangat epic dari nasional kostumnya. Tetapi pada saat berlagak di ajang internasional, apa yang terjadi? Sayap yang sudah diciptakan dengan sedemikian rupa, salah Wak kebalik dipakai sama Cynthia pada akhir pada saat acara national kostum competition. Tunggu apa lagi karena mata dari Hayati seluruh Nusantara salah-salah jeli terhadap kesalahan apapun yang dilakukan oleh putrinya di atas panggung. Akhirnya dihujatlah si Cynthia ini dengan hujatan-hujatan yang luar biasa serta berbagai maki-makian yang terdapat pada masa itu. Dari tahun 2015 kita beranjak ke tahun 2016 dimana ada Natasha Manuela atau Aca yang merupakan Miss Indonesia 2016. Ternyata cacian dan makian yang didapatkan oleh Maria Harvanti terus berlanjut hingga Natasha Manuela dimana ia memenangkan tahun 2016. Karena memang Aca ini mirip-mirip dari wajah oriental Wak dan akhirnya banyak dari netizen mengatakan bahwa Aca ini mirip kepada Miss sebuah ras tertentu. Alhasil banyak hujatan-hujatan yang dilakukan dan juga dilontarkan kepada Aca dan membuat keputusan bahwa Aca tidak akan memenangkan Miss Roll dan juga bahkan tidak bisa meraih posisi sama seperti Maria Harvanti. Apa yang terjadi? Buar ketika sebuah prestasi didapatkan oleh Natasha Manuela selaku Miss Indonesia pada tahun 2016 dan mendapatkan posisi juara tiga juga back-to-back di ajang Miss Roll di tahun tersebut. Bungkam kan mulutnya netizen seluruh Indonesia. Next, kita punya yang namanya Miss Supranasional Indonesia tahun 2018 dimana tahun ini benar-benar kayak tahun terbulinya setiap putri yang berlagak di ajang internasional. Yup, Wilda Situngkir yang merupakan seorang putri Indonesia pariwisata pada tahun 2018 dimana ia mendapatkan hujatan yang luar biasa dari pageant lover dan juga pageant haters di tanah air. Mulai dari malam final putri Indonesia yang katanya para pageant haters ini gagal mendapatkan dan juga menempatkan giga favoritnya di ajang pada tahun 2018. Karena memang setiap giga favorit dan mega favorit yang sudah di list oleh pageant haters di Indonesia itu tidak ditempatkan di top 3. Akhirnya membeludaklah dan hujatan pun dirasakan oleh Wilda Situngkir yang merupakan putri Indonesia pariwisata karena pada malam final Wilda berulang kali mendapatkan pertanyaan yang berhubungan dengan sepeda. Jadi tidak heran kalau misalnya pada saat itu Wilda mendapatkan julukan sebagai Mie sepeda. Tidak hanya itu, banyak yang menghujat dari Wilda ini katanya public speakingnya sangat pelangok-pelangok. Kemudian katanya wajahnya yang tidak menciri khas dari ciri-ciri Mie supranational. Alhasil Wilda berhasil mendapatkan posisi sebagai top 5 dari Mie supranational di tahun 2018. Dan tidak hanya itu, badge 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 kelompok maksudnya. Dan tidak hanya Wilda yang mendapatkan hujatan di mana Sonia dan juga Fania juga digadang-gadang mendapatkan banyak sekali cacian dan makian dari pageant haters di Indonesia. Katanya Sonia ini menjadi salah satu penerus dari rantai amplishman yang dialami oleh Bunga Jelita Ibrani pada tahun sebelumnya. Hujatan pada saat itu dialami oleh Cikson yang katanya sebagai pelaku bahasa Inggris akan tetapi tidak bisa ngomong bahasa Inggris, kata netizen yang maha benar. Lagi dan lagi, setiap putri tidak perlu membalas segala sesuatu dengan komenan di sosial media. Mereka membuktikan dengan karya yang luar biasa di mana Sonia berhasil memasuki top 20 Miss Universe tahun 2018 dan membungkam setiap mulut para haters yang menghujat dia. Tidak hanya itu juga Wak, karena memang Terra Giga favorit yang terdapat di malam final putri Indonesia tahun 2018 gagal melaju kepada top 3 pada masa itu. Alhasil Fania juga mendapatkan hujatan yang sangat-sangat besar. Katanya banyak yang mengatakan bahwa Fania bakal unplaced di ajang Miss International karena sebelumnya Kevin Liliana telah memenangkan ajang ini. Doar, sebuah prestasi diraih oleh Fania di mana top 15 pada saat itu mendapatkan posisi yang sangat-sangat baik dan menjadi pemutus rantai kutubkan yang digadang-gadang merupakan kutubkan yang terdapat di Miss International. Itulah Wak, beberapa pelaku pageant dan juga beberapa putri serta Miss dari Indonesia yang mendapatkan hujatan-hujatan luar biasa dari netizen. Akan tetapi mereka tetap bersabar dan juga memberikan yang terbaik berupa karya-karya dan juga prestasi luar biasa di ajang internasional. Jika Wak semua mengetahui siapa saja kah selain mereka ini yang mendapatkan hujatan-hujatan dan juga bulian yang dilantarkan oleh netizen maha benar di Indonesia, silahkan komentar di bawah dan berikan komentar terbaik Wak semua dan pendapat bagaimana terhadap apa yang dilakukan oleh netizen dan pageant haters di Indonesia. Terakhir Wak, mari kita sama-sama dukung wakil Indonesia apapun ajangnya, dimanapun dilaksanakannya dan siapapun dia karena dia tidak membawa nama pribadi ya. Tetapi yang membawa nama Indonesia ke akancah internasional. So, just spread love, no hate dan juga berikan dukungan kita kepada siapapun yang mengwakili wakil Indonesia. Sampai jumpa Wak di the next video, terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga memberikan dukungan berupa like, subscribe dan juga komen. Sampai jumpa di the next video.